Bismillah, halo semuanya. Sakarupa PowerPoint kembali hadir dengan template PPT minimalis. Dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana mengubah gambar dan juga mengelola layout pada template ini ya. Teman-teman tunggu saya menyebutkan kode downloadnya ya dalam video ini. Untuk link ke halaman download ada di deskripsi. Untuk versi premium dari template ini bisa kalian temukan di Graphic Reaper ya. Dengan jumlah 58 slide unik yang dikemas dalam 22 file. Linknya ada di deskripsi. Oke guys, seperti biasa saya akan jelaskan bagaimana mengubah gambar pada template ini. Di slide pertama ini adalah background image. Sehingga untuk menggantinya teman-teman perlu masuk di format background. Klik kanan. Format background. Lalu klik insert di sini. Jika memungkinkan teman-teman bisa pilih sumber gambar online di sini ya. Saya akan pilih dari komputer saya. Lalu pilih gambarnya. Bisa dengan klik dua kali aja ya pada gambarnya. Baik, sudah terganti ya. Seperti itu jika format background. Kemudian di slide ini terdapat beberapa placeholder image ya. Untuk mengganti gambarnya, langsung aja klik kanan pada gambarnya. Jam picture. This device. Pilih gambarnya seperti tadi. Setelah terganti, teman-teman bisa menyesuaikan posisi gambar dengan placeholder ya. Masuk di picture format. Klik crop tool di sini. Lalu geser gambarnya seperti ini. Oke, kita juga bisa langsung delete gambarnya ya untuk menggantinya. Karena ini adalah placeholder gambar. Setelah gambarnya aktif, tekan delete pada keyboard. Lalu klik ikon gambar ini untuk memilih gambar. Oke, seperti itu ya jika mengganti placeholder gambar. Sama dengan slide-slide yang lain. Kemudian untuk layout. Di sini terdapat sembilan custom layout sederhana ya. Teman-teman bisa mengelola layout-layout ini di slide master jika diperlukan. Untuk masuk di slide master, teman-teman bisa masuk lewat menu view. Lalu klik slide master di sini. Nah, ini adalah tampilan slide master ya. Teman-teman bisa mengubah layout-layoutnya di sini. Untuk author mark di sini, teman-teman bisa mengubahnya di master slide. Paling atas ya. Lalu teman-teman bisa ubah di sini. Terus slide number saya simpan di sini ya. Namun saya tidak menggunakan slide number di sini. Teman-teman bisa menonton video saya tentang tutorial slide master. Di sana saya jelaskan tentang slide master ini ya. Termasuk slide number. Linknya ada di deskripsi. Lalu untuk kembali ke normal view. Teman-teman bisa klik close master view di sini. Atau dengan klik icon normal view di bawah sini. Oke, terakhir saya akan sebutkan kode downloadnya. Silahkan dicatat. Kode downloadnya ppt121916. Link untuk halaman download ada di deskripsi ya. Baik, semoga template-nya bermanfaat. Silahkan share, like, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat kita pada salamak.